Intro Pada awal tahun 2000an silam Saya yang saat itu masih seumuran anak TK dapat berkesempatan langka Bersalaman dengan kustur Momen itu terjadi saat pernikahan mbak saya Dewi Ketika itu mbak saya Dewi Yang juga pak desaya Saya bisa memanggilnya Abah Anang Ngaturi gusdur untuk mengakatkan putri mbak Anang ini Di tahun-tahun itu Abah Anang memang cukup dekat dengan gusdur 10 hari lalu Abah Anang meninggal dunia Dengan khusnul khotimah insya Allah Ada satu kisah menarik yang saya percaya benar terjadi Tentang gusdur Yang saya dapat dari pak desaya ini Kisah ini diceritakan pak desaya 2 tahun lalu Kalau tidak salah saat itu malam 25 Ramadan Saat itu saya bertanya kepada pak desaya Abah Anang Apakah gusdur itu wali atau dalam bahasa lain apakah jenengan pernah tahu karomah beliau Pak desaya menjawab dengan mimik serius sambil menoleh tepat ke kedua mata saya Iya beliau beliau Ia beliau wali Tanpa perlu ditanya Kau bisa Beliau memberi penjelasan yang kurang lebih begini Ketika itu saya mendampingi gusdur Dalam sebuah acara di sumenep Ketika selesai acara saya berjalan di samping gusdur Ketika hendak menuju mobil Di tengah kerumunan banser yang mengawal dan kerumunan orang yang hendak bersalaman kepada gusdur itu Tiba-tiba gusdur berkata setengah membisik kepada saya Tolong beri jalan Ada wanita mau bersalaman dengan saya Seketika di tengah kerumunan itu ada wanita paruh baya mendekat Wanita itu berpakaian hitam ala jawa Dan memakai kundi Saya Abah Anang pun menyuruh banser untuk memberi jalan bagi wanita itu Ketika wanita itu berada di hadapan gusdur Kontan gusdur menunduk dan bersalaman kepada wanita itu Setelah bersalaman wanita itu pun menghilang di tengah kerumunan Selepas itu di mobil gusdur berkata kepada saya Gus Anang Sampan tahu siapa wanita yang saya sungguhmi tadi Wanita itu adalah ibunya Joko Tinggir Seingat saya ada lanjutan ucapan dari pak adik saya begini Gusdur berkata Saya tidak sempat soan kepada beliau Makanya beliau mendatangi saya kesini Saya tidak mudah percaya kepada cerita di luar adat Horikul adah Seperti ini Namun untuk kisah ini berbeda Setidaknya alasan terpenting adalah karena yang bercerita adalah orang yang menyaksikannya langsung Yakni pak adik saya tadi Dalam pelajaran ilmu tauhid Hal yang dialami gusdur ini biasa disebut karumah Atau sesuatu di luar adat Bukan di luar akal Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Yang mana segala kuasanya adalah wajib akli Yang terjadi pada diri seorang wali Melihat kesuhu dan gusdur garis biologis dan intelektual Kebiasaannya bersihara sejak kecil Serta juga kecewekannya kepada omongan orang Dalam bahasa Al-Quran Bukan tidak mungkin Menurut saya pribadi bahwa gusdur adalah wali Yang pada akhirnya memiliki karumah Seperti yang saya tulis Semoga Allah merahmati gusdur dan pak desa saya Abah Anang Mohon keikhlasannya untuk memberi hadiah fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah